Ketika malaikal maut mencabut nyawa, keluar roh dari jasad, barulah terjaga dari tidur panjang. Anasuniyam, manusia ini tidur. Falamma matu intabah. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar ternyata mereka selama ini tidur panjang. Mimpi jadi orang sibuk, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi penguasa. Dan saat roh keluar dari jasad, roh memperhatikan jasad hanya seonggok daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Oh, nestapa. Oh, sedihnya nasib manusia. Tinggallah rumah besar yang dibangun dengan tetes puluh keringat dan air mata. Tinggallah anak-anak yang selama ini buah hati belayan jiwa. Kalau lah sempat tangan itu bersedekah, itulah yang akan menolong setetes dua tetes mengalir ke alam barzak. Malaikat datang bertanya, hai jenazah, apa yang kau inginkan? Apa kata jenazah berkata, ceritakan Allah dalam Al-Quran? Kalau aku berikan waktu sebentar, sekejap, semenit, sedetik, kau mau buat apa? Kata Allah. Mereka menjawab, Aku mau bersedekah, ya Allah, wa akum minas salihin. Aku mau jadi orang salih. Ya Rasulullah. Aku mematat, makku mati. Apa atas sadaku anha? Bolehkah aku bersedekah? Pahalanya mengalir untuk ibuku, ayahku yang sudah meninggal dunia itu. Kata Nabi Tasadak. Bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu abdol, apa sedekah yang paling abdol, ya Rasulullah. Saqiyul maa. Memberikan air minum. Versproduk abdol, ya Rasulullah. Enfanyat, ya Rasulullah.